Menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan berkas dukungan Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan kepada salah satu bakal calon pasangan perseorangan Firman Syah Pustomi yang maju dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Pemeriksaan berkas dukungan ini dilakukan karena adanya laporan dua warga yang merasa tidak mendukung namun datanya tercantum dalam berkas dukungan pasangan Firman Syah Pustomi sebagai bakal calon wali kota yang maju melalui jalur perseorangan. Pemeriksaan telah dilakukan sejak Jumat lalu dengan mendengar pengakuan pelapor atau warga yang merasa tidak mendukung. Selanjutnya Bawaslu juga memanggil bakal pasangan calon Firman Syah Pustomi untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Kita pada hari ini lagi memeriksa bakal calon perseorangan terkait dengan adanya laporan dari masyarakat masyarakat tersebut merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan ini tapi ternyata di dukungan di POM B1 KWK tercantum nama yang bersangkutan yang dilantikkan dengan KTP berserta dengan tanah tangan. Untuk saat ini baru dua masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu terkait dengan adanya dukungan di calon perseorangan padahal yang bersangkutan merasa tidak pernah memberikan KTP atau identitas kepada bakal pasangan calon perseorangan tersebut. Untuk proses lebih lanjut, berkas dari hasil pemeriksaan nantinya akan diserahkan ke Gagumdu. Pihak Bawaslu juga menghimbau warga Bandar Lampung yang merasa tidak pernah memberikan berkas dukungan kepada calon perseorangan agar melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.